Hai guys, ketemu lagi di channel Starhome. Kali ini kita akan bahas electric lunchbox atau rice cooker mini. Nah, kita unboxing. Oke, kita bisa lihat. Ada adapter. Untuk kukusan telur. Dan ini ada... Nah, ada rice cookernya. Lalu ada bagian penutup dan sendok. Serta manual book. Oke, kita coba buka mini rice-nya. Di dalam mini rice ini terdapat stainless mini. Alat pengukur. Dan stainless besar atau wadah. Oke, cara kerjanya masih sama. Ya, kita akan coba masukin air ke dalam rice cookernya. Satu gelas cukup. Kita masukin. Nah, setelah kita udah masukin air, kita ambil stainless yang besar. Nah, saat ini kita mau masak mie. Jadi, kita ambil air secukupnya. Tergantung takaran kalian suka biasa masak mie segimana. Oke. Kalau menurut kalian belum cukup, bisa ditambahin lagi. Oke, setelah kita masukin air. Kita coba ambil minyak. Kita buka dulu ya. Nah, kita masukin minyak. Kalau tempatnya karena terlalu kecil itu, Mie-nya kalian bisa potong dulu dari dalam. Jadi, Nggak berantakan. Jadi, biar bisa muat. Nah, ini kan kelihatan nih. Airnya masih agak kurang. Atau menurut kalian cukup. Itu bisa ditambahin lagi aja. Oke, cukup. Nah, setelah itu kita sekalian coba masak nasi. Nah, untuk nasi kita bisa taruh di atasnya. Stepnya sama kayak rice cooker sebelumnya. Takarannya sama. Masukin berasnya dulu. Beras tergantung kalian ya. Mau masaknya segimana. Ya, secukup stainless kecilnya aja. Ya, kita kasih air. Oke, kalau kita cukup. Kita tambah. Oke. Setelah itu kita tutup. Supaya matang. Sampai rapat. Setelah itu kita tutup rice cookernya. Lalu kita colokan abductornya. Setelah itu sama stepnya. Kita tekan tombol yang paling depan. Sampai nyala. Dan kalau matang, dia mati. Nah, setelah 15 menit. Dari posisi air mendidih. Kita bisa matikan rice cooker. Ya, kita buka dulu rice cookernya. Karena kita masak mie tidak terlalu banyak. Menggunakan air. Agar tidak lembek. Dan nasi juga porsi satu orang. Jadi matangnya bisa bersamaan. Nah, kita bisa lihat ya. Nasinya sudah matang juga. Nah, mie-nya juga sudah matang. Kenapa? Kita bisa perkirakan 15 menit. Agar mie-nya tidak terlalu matang. Alias lodoh. Nah, selain bisa untuk memasak mie. Rice cooker ini juga bisa untuk steril indot. Botol susu bisa untuk kukus telur. Masak nasi, menghangatkan makanan. Serta memasakkan lainnya. Demikian video hari ini. Ketemu lagi di video selanjutnya.